Saudara Tubagus Jodi mengemudi mobil pasangan Vanessa Angel dan Febri Andriansyah ditetapkan jadi tersangka dalam kasus kecelakaan maut di tol Jombang, Mojokerto. Ia diduga lalai saat mengemudi sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Supir Vanessa Angel Tubagus Jodi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan maut di tol Jombang, Mojokerto. Pria 24 tahun ini dinyatakan sebagai tersangka setelah kejaksaan negeri Jombang menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan pada Rabu kemarin. Melaksanakan gelar yang kedua. Gelar yang kedua untuk melakukan perubahan status. Itu telah dilakukan setelah kami berkoordinasi dengan GPU. Di situ jelas kepada yang bersangkutan dikenakan pasang nanti akan kami sampaikan. Yang jelasnya. Kami lanjutkan lagi. Pada hari Rabu itu juga, tanggal 10, Saudara Jodi, Tubagus Jodi, Mojokerto. Sudah dinyatakan sebagai tersangka. Dalam SPDP yang diterima ke Jari Jombang dijelaskan bahwa Tubagus Jodi dijerat pasal Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman hukuman penjara selama 6 tahun. Sudah kita terima SPDP ya. SPDP nomor 837. Seperti mana yang ditanyakan oleh teman-teman tadi, sudah benar hari ini kita terima. Untuk selanjutnya? Nah selanjutnya kita setelah SPDP, berarti kita menunggu berkas. Berkas perkara untuk kita pelajari sesuai dengan kewenangan kita. Oke, nama siapa Pak? Ya atas nama... Itu bagus ya? Itu bagus, Mohd Jodi. Mohd Jodi, ya? Oke ya. Berapa orang, Kak, tersangka di situ? Oh, baru satu orang. Kesilakan maut menewaskan pasangan selebritas Vanessa Angel dan suami Febri Adiansa yang terjadi di tol Jombang Mojokerto 4 Nohem berlalu. Mobil yang mereka tumpangi hancur menabrak beton pembatas tol. Tiga penumpang selamat, yaitu anak Vanessa, ART, dan sang supir. Sementara Vanessa dan suaminya tewas di lokasi kejadian. Muhammad Sarifuddin, Kompas TV Jombang, Jawa Timur.